Intro Bertempat di gedung serbaguna Nilamsari, kantor Bupati Karimun, rombongan jemaah calon haji yang berasal dari lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun, dilepas secara resmi oleh Bupati Karimun, Awnur Rafiq, disaksikan oleh seluruh kabak dan kadis di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Acara pelepasan jemaah calon haji ini diisi dengan berbagai lantunan ayat-ayat suci Al-Quran serta pemberian bingkisan oleh Bupati Karimun kepada sejumlah jemaah calon haji. Menurut Bupati Karimun, Awnur Rafiq, sebanyak 28 jemaah calon haji ini nantinya akan bergabung dengan 203 jemaah lainnya di klotor ke-19 yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam pada tanggal 6 Agustus yang akan datang. Dan melepaskan jemaah calon haji di lingkungan aparat musik negara dan honorir di Bupati Karimun yang bergabunglah untuk orang 54 atau paling 26. Tujuan dari kegiatan yang kita lakukan di tahun 3-an untuk merasa kebersamaan dan merasa kegembiraan kita bahwa Alhamdulillah dari tahun ke tahun aparat musik negara, honorir, yang berangkat haji untuk memperangkuk seminggu kan. Awnur menambahkan, selaku kepala pemerintah, ia mendoakan agar seluruh jemaah calon haji asal Kabupaten Karimun diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci sehingga sekembalinya dari sana bisa menjadi haji yang mabrur. Sementara itu, Carmita, salah satu jemaah calon haji mengatakan sejauh ini ia sudah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Semuanya sudah semualah dari perlengkapan jesmani rohani sudah dikasih dari berbagai kemenak, dari ibu hi, kemudian dari kuah semuanya sudah dikasih, dibuasai oleh para jemaah calon haji. Tim Liputan Dement TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!